Intro Halo ketemu lagi kita di Newsmaker di kanal Youtube medkom.id Bersama saya Indra Molana Tetap semangat, tetap sehat selalu di masa pandemi ini Baik, meski pemerintah melalui Menkumham telah menolak Untuk mengesahkan kepengurusan Demokrat Kubu KLB Deliserdang Pimpinan Muldoko Rupanya Pak Muldoko masih kekeh, ngotot, mengaku sebagai ketua umum Partai Demokrat yang sah Nah, sebagaimana pesan WhatsApp yang dibagikan oleh Kubu Pak Muldoko sendiri beberapa waktu yang lalu Dalam ucapan turut berduka cita bagi korban bencana di NTB dan NTT Mengapa Pak Muldoko masih kekeh mengaku sebagai ketua umum Partai Demokrat yang sah Bahkan akan melayangkan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat mengenai ADART Partai Demokrat pengurusan AHY Dan akta notaris yang memuat ADART 2020 serta kepengurusan AHY Kita akan bahas bersama newsmaker kali ini Ketua Dewan Kehormatan Kubu KLB Pimpinan Muldoko Halo Pak Indra, salam sehat juga Luar biasa Pak Indra Oke, Pak Max langsung saja ini ya Kepertanyaan publik yang banyak dipertanyakan semenjak WhatsApp itu beredar kemana-mana Kaget juga Lalu berkomentar yang macam-macam Kalau saya memilih menanyakan langsung saja ke Pak Max sebagai Ketua Dewan Kehormatannya dari Kubu KLB Kenapa Pak Muldoko ini masih mengaku sebagai ketua umum Partai Demokrat, Pak Max? Ya, mengaju kepada hasil Kongres luar biasa Yang berlangsung dari Serdang bulan lalu Saya kira semua tahu bahwa Muldoko adalah dipilih menjadi ketua umum Partai Demokrat Apa mau disebutkan versi KLB terserah gitu Nah, kalau ini yang ditanyakan Kenapa Pak Muldoko mengaku mati Partai Demokrat? Ketua umum Partai Demokrat Dengan statement menyampaikan rasa prihatin kepada para korban di Nusa Tenggara Timur Dan beliau berbicara sebagai ketua umum Saya pikir itu sesuatu yang palit dan wajar dan harus Kenapa demikian? Beliau adalah ketua umum Partai Demokrat Yang pada saat sekarang ini masih berproses Katakanlah kemarin ini Pak Indra dan kawan-kawan juga di vers Menyaksikan kompresi versi yang dilakukan di KUM HAM Dimana pemerintah dalam hal ini Menteri KUM dan HAM Yang ditampingi oleh Menko Polkam Pak Mahfud MD Menyampaikan bahwa menolak apa yang disampaikan oleh Kubu KLB Tetapi, sekali lagi, tetapi di akhir daripada kompetensi versi tersebut Masih diberikan kesempatan bahwa silakan bertempur di pengadilan Jadi kita mengikuti apa yang dilakukan dan disarankan oleh pemerintah Kita tidak mengada-ada Dan memang kalau dilihat juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri KUM HAM Menyampaikan menolak, tetapi belakangnya dia bilang Saya don't call sekali dengan AHI dan SBI Yang menuding sana, menuding sini Nah, dari situlah Pak Indra Kami ingin memberikan wacana ke publik-publik Kita belum selesai Ini baru babak pertama Babak kedua dan selanjutnya kita akan bertarung di pengadilan Kenapa? Di pengadilan inilah keabsahan dari apa yang menyangkut Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, produk Kongres 2020 Dan kepengurusan AHI Serta hal-hal yang terjadi di dalam anggaran dasar itu Itu akan kita debatkan di pengadilan Itu Pak Indra Tapi semuanya kan akan bermuara kembali kepada KUM HAM ya Kementerian KUM HAM Pak Maksa Ketika nanti di pengadilan Apakah nanti pengesahannya tetap di KUM HAM? Tidak, pengadilan melakukan pengesahan tersendiri Sementara kita juga masuk ke pengadilan PCUN untuk KUM HAM Mempersualkan SK-nya yang dikeluarkan oleh KUM HAM Jadi ada dua kemungkinan yang akan kita lakukan Yang pertama di pengendilan negeri Dimana mempersualkan manipulasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga Menabrak undang-undang partai politik Dengan seenaknya saja membuat anggaran dasar itu Yang sebenarnya ikut prosedur dan undang-undang Harus dilakukan di dalam Kongres Tetapi anggaran dasar itu dibuat di luar Kongres Sehingga peserta Kongres pun Tidak mengetahui isi dari anggaran dasar itu Biasanya kalau misalnya anggaran dasar itu dibuat di dalam Kongres Dibacakan anggaran dasar itu Kemudian ditanya pemandangan umum dari para anggota Setuju atau tidak Mana ada hal-hal yang tidak setuju Nah itu yang harus disampaikan di dalam Kongres Tetapi ini tidak sama sekali Anggaran dasar itu dibuat mungkin di rumah Atau di CKS atau di mana Dan baru dibagi Dibagi di peserta Kongres Dan peserta Kongres tidak bisa membahas itu Beberapa peserta Kongres yang juga sekarang ini Akan menjadi saksi kami di pengadilan Itu juga menyampaikan kami juga kaget Karena kami tidak tahu bagaimana proses mengadakan anggaran dasar Anggaran rumah tangga itu di dalam Kongres yang berlangsung pada bulan Maret tahun 2020 kemarin Nah itulah yang menjadi masalah besar Di samping Pak Indra Ada manipulasi yang luar biasa di dalam Kongres itu Di mana mukadima dari anggaran dasar Anggaran rumah tangga itu Dirombah oleh SBY dan AHY Anda bayangkan Oh 99 nama founding fathers Di anggaran dasar itu Dihilangkan begitu saja Dan dipasang nama SBY Sebagai pendiri Waktu itu Pak Max tidak protes ya Waktu itu Waktu menghilangkan Waktu penghilangan nama itu Pak Max tidak protes waktu itu Kita tidak tahu anggaran dasar itu dibuat di rumah kok Tidak ada di Kongres Kalau itu kita tahu pada waktu itu Mungkin peserta Kongres akan protes itu Tetapi anggaran dasar itu kan dibuat secara diam-diam Baru dibagi begitu saja Jadi ini adalah sebuah fenomena yang Baru pertama kali terjadi dalam sebuah Menurut Anda penghilangan nama itu buat apa tujuannya? Kalau menghilangkan nama pendiri itu Ya saya kira kita semua tahu Dengan menghilangkan nama pendiri itu Pak RTSB ingin berkuasa tunggal Sebagai pendiri Padahal dia tidak pendiri Dia bukan pendiri Saya flashback sedikit Pak Pak Indra Biar Pak Indra juga tahu Bahwa beberapa minggu yang lalu Kalau tidak salah Tempo mengeluarkan lagi Sebuah statement SBY Ketika wawancara Tempo dengan SBY Tanggal 6 Maret 2003 Ditanya apakah Bapak juga membuat partai politik Di situ SBY menyatakan Tapi saya tidak berminat dan tidak membuat partai politik Dan tidak sama sekali Pertanyaan itu menindaklanjuti jawaban beliau kepada Ibu Mega Ketika ketika sidang kabinet Ibu Mega menanyakan apakah Mas Bambang Mau menjadi calon presiden dan membuat partai Di situ Allah Pak Bambang yang pada waktu itu disebutkan namanya Dan sekarang kita panggil SBY Menyampaikan bahwa kami sama sekali Atau saya sama sekali tidak membuat partai politik Tetapi Pak Indra Itu tanggal 6 Maret 2003 Tanggal 6 April dan 7 April Kami melakukan rapat koordinasi DPD-DPD Suruh Indonesia Pada waktu itu baru 27 DPD Di Hotel Mira Bogor Tanggal 6 dan tanggal 7 April 2003 Kebetulan saya ketua panitianya Sebagai ketua organizing komite pada waktu itu Di situ SBY datang Dan menyampaikan pidato Karena dengan pidatonya Menyampaikan menjadi Ijinkan menjadi kader partai demokrat Biarpun dalam kata-katanya Biarpun saya ikut mendorong lahirnya partai demokrat Tapi hari ini Ijinkan saya menjadi kader partai demokrat Kalau kita berbicara demikian Selalu dihapuskan Nama 99 nama Yang menjadi founding fathers partai demokrat Apakah itu tidak merupakan dosa besar Pak Indra Jadi ini alasan Ini alasan yang selalu diutarakan oleh Kubu KLB Mengulas sejarah di masa lalu Terkait dengan nama pendiri dan lain sebagainya Karena kalau kita lihat dari jawaban-jawaban Yang disampaikan oleh Kubu AHI adalah Bahwa Tidak ada hubungannya Soal pendiri-pendiri itu Dengan kepengurusan yang sah di sekarang ini Ya karena memang mereka Dengan Dengan sengaja Menghapuskan segala-galanya Anda bayangkan Misalnya pasal-pasal di dalam Di dalam ADRT itu sama sekali Tidak sesuai lagi dengan Undang-undang partai politik Kedaulatan yang ada di partai politik Itu di tangan anggota Bukan di tangan satu orang Majelis tinggi Buka undang-undang partai politik Dan di dalam partai politik itu SBY pemegang kuasa Sebenarnya AHI tidak berkuasa sekarang Yang berkuasa adalah SBY Karena semua adalah Atas dasar keinginan dia Bayangkan SBY Anda jelaskan maksudnya bagaimana itu Secara sederhananya bagaimana SBY ketua majelis tinggi AHI ketua umum Tapi wakil ketua majelis tinggi Wakil Wakil Ketua umum Adalah IBAS Nah Dalam klausur itu Kalau Ketua majelis tinggi Berhalangan Diganti oleh Wakil ketua majelis tinggi Wakil ketua majelis tinggi Adalah AHI Di satu sisi Di pasal berikutnya Kalau ketua umum Berhalangan Diganti oleh Wakil ketua umum Dalam hal ini adalah IBAS Bagaimana Kedaulatan Yang disebut Dalam partai politik itu Berada di tangan anggota Padahal Ketika hal itu dilakukan Terjadi Sudah demisioner Nah Kenapa hal itu bisa terjadi Ini kan sebuah perencanaan Untuk Memiliki Luar biasa Yang luar biasa Pak Indra Nah itulah Yang membuat Kawan-kawan di daerah Sangat riskan Artinya Anda Anda mau jadi ketua umum Hasil izin ketua Ketua majelis tinggi Anda mau jadi ketua Jalan Bupati Harus izin ketua majelis tinggi Anda mau jadi ketua DPC Izin ketua majelis tinggi Apa masalah ini? Oke Di ADART sebelumnya Pak Max Itu aturan itu sama tidak? Maksudnya begini Kalau ketua umum berhalangan Maka digantikan oleh ketua majelis tinggi Apakah seperti itu? Tidak ada Tidak ada Karena di dalam majelis tinggi Ada wakil-wakil ketua majelis tinggi yang lain Dan itu demokratisasi terpilih Siapa yang menggantikan Begitu juga dengan DPC Artinya Kongres itu adalah bagian tertinggi Dari apa yang disebut Lembaga Yang mengakomodir Kepentingan sebuah partai politik Dalam ini organisasi Kongres paling tinggi Di bawah ada Rakernas Ada Rapim Ada lain-lain Sebagainya Kita bicara langsung Kongres itulah Yang akan berkuasa Lebih Bukan majelis tinggi Sementara majelis tinggi Bukan produk Kongres Majelis tinggi ditunjuk Oke Baik Nah sekarang kita bicara Langkah ke depannya Yang akan diambil oleh Pak Mark dan kawan-kawan Dengan pimpinan Pak Muldoko ini Tadi dijelaskan bahwa Kenapa Pak Muldoko Mengaku sebagai ketua umum Karena merasa memang masih Belum selesai ini ya Ini masih belum selesai ya Oke Tapi kalau bicara soal legalitas Sekarang ini SK-nya itu ada di Kumham Dan itu terkait dengan Kepengurusan AHY Yang sah Yang disahkan oleh Kumham Kalau dalam Dengan alasan seperti ini Apakah masih bisa Walaupun di pengadilan itu Masih berproses ya Belum ada keputusan Sampai belum ada keputusan itu Apakah masih bisa diklaim Pak Muldoko sebagai ketua umum Ya Itu harus kami klaim itu Dan harus kami tampilkan itu Muldoko ketua umum Partai Demokrat Mau ditambah embel-embel Si KLB Tidak jadi soal Kenapa Kita masih dalam pertarungan Perang ini belum selesai Pak Indra Baru babak pertama Istilah Pak Anas Halaman pertama Baru kita buka Belum halaman-halaman berikutnya Nah ini yang menjadi acuan kita Dan kita harus sampaikan kepada publik Ketika ditanya oleh Pak Indra tadi Kenapa Pak Muldoko masih menjadi Atau mengaku dirinya sebagai ketua umum Partai Demokrat Itu valid bagi kami Dan harus menjadi ketua umum Karena pada saatnya nanti Beliau lah yang akan menjadi ketua umum Yang definitif pada saatnya nanti Pak Indra Oke nah sekarang Proses yang diajukan ke pengadilan Tadi disebutkan ada dua Mungkin bisa dijelaskan satu persatu Pak Max Sehingga publik bisa mengetahui nanti Karena tadi disinggung Pengadilan nanti akan menetapkan Punya penetapan sendiri Artinya Tidak hanya Kumham yang bisa menetapkan Kepengurusan yang esah Berarti dong Begini Pak Indra Yang kita persoalkan Dan sudah kita masukkan ke pengadilan Sejak hari Kamis yang lalu Hari Rebo dinyatakan bahwa kita ditolak Hari Kemis siang Kami sudah sampaikan Bahan-bahan kita ke pengadilan Yang pertama adalah PN Pengadilan Negeri Untuk masalah anggaran dasar Anggaran rumah tangga Saya kira saya sudah jelaskan tadi Berbagai masalah manipulasi Yang terjadi di dalam Anggaran dasar anggaran rumah tangga Oke Yang kedua adalah PT UN PT UN ini punya jangka waktu 90 hari Artinya Di PT UN inilah Kita akan mempersoalkan Apa yang menjadi keputusan Kumham Dengan berbagai argumentasi Jadi yang digugat Kumham ini ya Maksudnya PT UN Dengan Kumham gitu Artinya Itu pun disampaikan kepada Kita oleh Menteri Silahkan Anda Mengugat Kumham ini Kalau merasa tidak puas Nah itu kita ikuti Karena ada jalur hukumnya Step by step Yang harus kita ikuti Sebagai orang yang berkepentingan Dan saya yakin Ini valid Pak Indra Kami tidak main-main Dan saya yakin Kalau ditanya Kenapa Pak Muldoko Menjadi Tetap Masih Menyampaikan dirinya Sebagai ketua umum Dia adalah ketua umum Terpilih yang benar Nantinya Setelah pengadilan ini berakhir Oke Iya Dan yakin itu Pasti menang begitu ya Pak Muldoko Ya udah Pasti Pak Indra Karena Kita tidak akan Membuang waktu Membuang Pikiran dan lain-lain Termasuk dana Untuk melakukan sesuatu Yang kita yakin Tidak akan Menghasilkan sesuatu Yang baik Dan keuntungan Bagi kita Nah Dana ini Murni dari Pak Muldoko Semua Atau dana perjuangan Dari kawan-kawan Semua patungan Dari kawan-kawan Yang berusaha Untuk Mengadakan ini Jadi Kalau persoalan dana Itu ya Kolektif Dana kolektif Yang dilakukan oleh Teman-teman Dan saya kira Tidak sesuatu Bukan sesuatu Yang luar biasa Karena Perjuangan itu Memerlukan pengorbanan Pak Indra Bukan kita Memanipulasi sesuatu Ya Memeras Ya Dan lain-lain Seperti misalnya Demokrat Pimpinan AHY Mengeluarkan surat Untuk penghutan Yang tidak boleh terjadi Bagi semua Fraksi Demokrat Di daerah Provinsi Maupun Kabupaten Kota Harus Ada suratnya Yang fisik Ada surat resmi Ditanda tangannya Oleh SBY Dan Sekian hincap Panjaitan Saya Kalau Pak Indra Kapan nanti saya kirim Suratnya ke Pak Indra Biar Anda punya Nantinya Itu surat resmi Oke Mengharuskan Mengharuskan Menyetor ke DPP Kami tidak tipe begitu Sejak kami di Partai Demokrat Saya mantan Wakil Ketua Umum Saya mantan Ketua Angkota Magiri Stigi Tidak pernah terjadi Dalam kepengurusan Hadi Utomo Maupun Profesor Budi Santoso Anas Urbaningrum Tidak pernah terjadi Cara-cara Pemerasan Seperti begini Oke Baru ada di Pengurusan Pengurusan SBY Dan AHY Oke Itu Nanti termasuk Bagian yang menjadi Materi yang disampaikan Ke pengadilan Pasti Itu pasal-pasal Yang juga Akan diperdebatkan Di dalam Di pengadilan PN Yang saya Bapak pertama tadi Itu yang akan Didahulukan Karena kalau PT UN Masih punya waktu panjang Pak Indra Nah Sekarang bicara Mekanisme pengadilan itu Pak Artinya Nanti Apakah Apakah Nunggu pengadilan negeri dulu Mengeluarkan putusan Baru nanti ke PT UN Karena Pengadilan negeri akan Cepat Berlangsung cepat Yang saya katakan tadi PT UN itu berlangsung Masih lama Jadi Yang kita kejar sekarang adalah Apa yang akan kita lakukan Para hakim memutuskan Di pengadilan PN Nah katakanlah Nanti misalnya PN memenangkan Dari kubu Pak Max nih Apakah itu Otomatis Nanti Kepengurusan KLB yang Atau hanya Menggugurkan Kepengurusan yang AHI Kalau nantinya Dalam prosedurnya Ketika anggaran dasar Anggaran rumah tangga itu Ditolak Pak Oleh Hakim-hakim Di pengadilan Berarti Kepengurusan AHI Secara mutlak Gugur Oke Tapi apakah itu Mesahkan Kubu KLB Tetapi yang menjelaskan Mereka tidak akan Tinggal diam Karena Mereka akan kembali lagi Mempersoalkan Di pengadilan Itu berkulir Terus Gitu Dengan demikian Bahwa Ada dua Kemungkinan Ketika mereka Digugurkan Kami yang Disahkan Sudah jelas Karena kita kan Cuma berdua Yang satu Gugur Yang satu Harus disahkan Apakah sudah pasti Begitu Pak Max Atau itu Kemungkinan saja Saya kira Itu prosedurnya Entah mungkin Ada teori-teori Hukum yang lain Atau yang disebut Pasal-pasal Yang bisa diperdebatkan Silahkan Tapi itu prosedurnya Tetapi kami juga tahu Bahwa mereka Tidak akan tinggal diam Mereka akan Melakukan banding Atau Dan lain-lain Nah itu Akan berjalan Terus Menerus Dan menurut Para pengamat Ini panjang Pak Max Akan berlangsung Bisa-bisa Nantinya Menyangkut Pendaptaran Di KPU Untuk pemilu 2024 Artinya bisa Pendaptaran pemilu Pendaptaran pemilu Kalau tidak salah Bulan Agustus Tahun Pokoknya Tahun 2022 Bulan Agustus Atau September Itu Pak Max Kalau yang PT UN Itu Yang digugat Itu adalah Keputusan KUM HAM Menolak Kepengurusan KLD Atau Apa Digugat Bagaimana KUM HAM dulu Mengesahkan Kepengurusan Oh tidak Itu berproses Karena Sesuai dengan Anjuran Menteri KUM HAM Pak Yosona Lohli Silahkan Gugat Keputusan ini Di Pengadilan Itu yang akan Kita lakukan Berarti yang Yang di PT UN Kan digugat Apa Namanya Di PT UN Itu adalah Bagaimana KUM HAM Menolak itu Ya Oh gitu ya Itu yang Kemudian Langsung dijalankan oleh Pak Maks Baik Nah Bahwa ini Masih kemungkinan Proses masih panjang Tetapi ini sudah ada Apa namanya Respon Begitu Sejauh ini Dari Kubu AHI Yang Menyampaikan Ini menggelikan Karena Bagaimana Bisa mengugat Kepengadilan Padahal Tidak jelas Legal standing Saya kira Itu alasan Saja mereka Tidak ada Lagi bahan Yang baru Yang bisa mereka Sampaikan Ke publik Hanya berkisar Kepada legal standing Abal-abal Mempegal politik Itu yang tiap hari Di Ulang-ulangin Di media Tapi saya Mau sampaikan Kepada Pak Indra Biar Pak Indra Tahu juga Bahwa baru Perciwas tadi malam Kita mendapat Dokumen Bahwa Partai Demokrat Kita Ini Didaftarkan oleh SPY Di Direkturat Direkturat Jenderal Kekayaan Interleksual Artinya Dia mendaptarkan Partai Demokrat Sebagai milik pribadi Itu berlangsung Pada tanggal 19 Maret Jam 19 malam Berarti malam Di tahun 2021 Kemarin ini Baru-baru ini Baru-baru ini berarti ya Para pengamat Mengatakan Ini peristiwa Pertama kali Di dunia Ada partai politik Yang didaftarkan Sebagai kekayaan pribadi Jadi Tadi didaftarkan di mana Diulangi lagi Pak Max Di Direkturat Jenderal Direkturat Jenderal Kekayaan Interleksual Haki ya berarti ya Iya Haki Oh Ini baru kita dapat Dokumennya tadi malam Dengan nomor Pendaptaran Dan lain-lain Dan didaftarkan oleh Sebuah PT Yang setelah kita cari Tadi pagi PT ini adalah PT Urusan kosmetik Mendaftarkan Atas nama Susilo Bambang Yudhoyono Ini Ketua umum saya tahu Ketua umum bilang Pak Max ini Tidak pernah ada di dunia Seperti begini SPI mantan presiden Kok begini caranya dia gitu Kami dalam waktu singkat Akan mengangkat Persoalan ini ke publik Biar Masyarakat tahu Inilah kelakuan Pak SBY Ingin Ya katakanlah Ini bukan apa-apa Merampok Ini sudah merampok Partai Demokrat Yang didirikan Oleh 99 orang Darat dan keringat Mereka yang juga Membuat sampai SBY Jadi presiden 2004 Sekarang Dia tidak terdaftar Sebagai pendiri Tapi dia Mendaftarkan Untuk kepemilikan pribadi Yang mendaftarkan SBY langsung Yang mendaftarkan SBY langsung ini Ke hak Dokumen pendaftarannya Segera gitu ya Oke Karena kalau saya tunjukkan disini kan Tidak kelihatan Pak Iya Oke Pak Max ini menarik sekali Ketika ini bergulir terus Malah ada Respon yang Terus berdatangan ya Dari Kubu AHY Menyatakan Ya sebenarnya Kalau sudah dikumham Sudah diputuskan Ditolak Begitu ya Walaupun nanti diusulkan Kepengadilan segala macam Lebih baik Pak Muldoko Minta maaf lah Dan mengaku salah Lalu kemudian Bisa gabung dengan Partai Demokrat Lalu kalau mau Dengan kompetisi yang sehat Bisa diajukan Sebagai calon gubernur DKI Dan lain sebagainya Seperti itu Itu kata-kata yang disampaikan oleh Apa namanya Kubu AHY Ya saya kira itu Kami yang lebih dulu Menyampaikan itu Karena sesuatu yang Tidak mungkin lah Karena tidak ada lagi Bahan itu yang Berputar-putar disitu aja Nah sekarang Yang paling palit Dan disetuju oleh publik adalah AHY Calon gubernur dulu Sekali lagi Karena kecewa kan 2017 yang lalu Kubur di putaran pertama Abal-abal Putaran pertama Udah gugur Kalah sama Ahok Dan Anies Pak Sweden Dan saya tim kampanye-nya Pak Indra Saya tahu Saya tim kampanye-nya AHY pada waktu itu Bubur di putaran pertama Dengan suara Tidak lebih dari 7% Kalau tidak salah Pada waktu itu Jadi ya Pak Maks sebagai tim kampanye Waktu itu Tidak merasakan Menjadi kesalahan Pak Maks juga Tidak mungkin Salah Tidak ada urusannya Memang begitu Kok disuruh kok Gitu aja Pengembira saja Kok pada waktu itu Pak Indra Jadi saya pikir AHY yang lebih Berpotensi Dan lebih Palit Untuk menjadi Calon gubernur Kalau calon presiden Jauh lah Calon presiden Jauh lah Pak Indra Lebih baik calon gubernur Dulu gitu ya Teman-teman Di Partai Demokrat Versi AHY Andi Malarangeng Asaki Siapapun Doronglah AHY Untuk menjadi calon gubernur Untuk menghapus Kekecewaan 2017 Nah disitulah Di uji Kalau itu oke Mungkin calon presiden Di depan mata Tapi kalau itu Saya gugur lagi Ya namanya juga Buang garam Ke dalam laut Pak Indra Jadi yang disebut Oleh teman-teman Dari AHY Untuk Partai Demokrat Muldoko Supaya bergabung Itu gak akan ada Dalam sejarah Sejarah perjuangan itu Sampai titik darah Penghabisan Pak Indra Kalau Anda mau tahu Kami akan berjuang Mati-matian Apapun akan kami lakukan Demi kami merebut Kembali Partai Demokrat Ini Sebagai partai Yang kami berdirikan 2001 Dengan darah Dan keringat Mereka-mereka ini Kan ada penikmat Semuanya Penikmat yang berbicara Gagah Padahal Penikmat yang juga Hanya mencari peluang Dan lain-lain Sebagainya Penjilat Dan lain-lain Sebagainya Sehingga saya namakan Mereka itu Pak Indra PLP Apa itu Pak PLP Pasukan Lidah Panjang Karena dengan Lidah Panjang itu Anda gampang menjilat Kesana-kesini Itulah yang terjadi Sehingga Orang-orang yang punya Prinsip Itu keluar Dari situ Pak Indra Oke Baik Pak Max Kami nantikan nanti ya Apa yang Menurut Anda tadi adalah Semacam hal baru tadi Bukti bukti pendaftaran Partai politik oleh SBY ke Dirjen Haki Begitu ya Pak Max Kalau memang ini adalah Suatu yang mengejutkan Menurut kubu dari KLB Dan bisa menjadi bahan Apakah menjadi bahan juga Nanti ini di Pengadilan Pak Max Saya tambahkan Itu ditampilkan Pada tanggal 19 Maret Jam 19.40 Waktu Indonesia Barat Malam Dan ada Klausul Saya gak tahu Dari mana itu Klausul benar Atau tidak Bahwa dalam sebulan Kalau tidak Dikomplain Tidak dibantah Makanya akan keluar SK dari Dirjen Haki Untuk Mengatakan bahwa Partai Demokrat Milik SBY Itu Oh ada kata-kata itu Ya Saya tidak tahu Itu klausul Dari mana gitu Mungkin Pak Indra sendiri Nanti Setelah membaca Dokumen ini Pak Indra bisa Mencari gitu Tapi Pak Max Mendapatkannya Dari Dirjen Haki langsung Ya kita punya Investigasi langsung Dan itu tiba Di tempat kita Dan saya kira Mastikan itu bukan Hoax gitu loh Pak Max Wah Kalau hoax tidak ada Barangnya lepek kok Jadi ya Saya kira Anda Ya saya kenal Pak Indra itu siapa Anda jago sekali Investigasi reporting Anda jago sekali Dalam investigasi Investigasi reporting Saya pikir Ini juga Mungkin Anda akan Melakukan investigasi Sejauh mana Apa yang dilakukan ini Dan terjadi Oke Baik Pak Max Sobakua Terima kasih atas waktunya Bersama kami Di program Newsmaker Di kanal youtube Medcom.id Sekali lagi Ini adalah sudut pandang Dari Kubu KLB Pimpinan Muldoko Yang sekarang ini Masih Mengaku akan Berproses terus Di pengadilan ya Pak Max Sampai persoalan ini Terima kasih Terima kasih Sekali lagi Ketua Dewan Kehormatan Dari kubu KLB Pimpinan Muldoko Max Sobakua Salam sehat selalu Pak Max Ya itulah Bincang-bincang kita Dalam Newsmaker Medcom.id Untuk kali ini Terima kasih Anda masih terus Menyaksikan Newsmaker Di kanal youtube Medcom.id Jangan lupa Untuk subscribe Dan like Sampai jumpa Sampai jumpa